Intro Hey guys, ini ada yang nanya Kebutuhan normal selama sebulan orang-orang di Amerika Kira-kira berapa ratus atau ribu dolar Kebutuhan normal ya Yang normalnya gimana Yang normal oke deh Ini kebutuhan normal dari keluarga saya ya Jadi kira-kira itu balik lagi tergantung boros atau enggaknya Jadi kalau misalnya bulan ini lagi banyak keperluan nih Ya boros Oke Kita ambil rata-rata aja ya Yang di California Enggak tau kalau di state lain Kayak mungkin di Arizona Atau di Oregon Itu mungkin Lebih rendah mungkin Dari sini Tapi ini gue udah bikin listnya Jadi yang Ya normalnya kira-kira Kalau ngontrak apartemen Itu sekitar 1.500 Tergantung lokasi lagi ya Kalau lokasinya yang daerah deket Hollywood Atau deket Beverly Hills gitu Itu pasti di atas 2.000 Kira-kira Jadi ini kita anggap 1.500 Terus bayar listrik Listrik enggak 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 gratis Jadi apartemen itu Yang mesti dibayar Yang tanggungan kita Yang penyewa itu Listrik Sama gas Nah kalau listrik itu Rata-rata Kita pakai sekitar 40 dolar Sebulan Karena kita Nyalain AC kan Kalau summer kan Kita nyalain AC Terus kalau winter dingin Kita nyalain heater Gitu Jadi lumayan listriknya Terus gas Tadi Saya juga bilang gas Gas itu kita rata-rata Sekitar 10 dolar Karena kan kita masak Di rumah Jadi pakai gas Kompornya Terus Pulsa Nah kita pakai T-Mobile Handphone kita Jadi pakai Pulsanya yang Bayar tiap bulan Kalau di Indo kan Enak Itu bisa beli pulsa Apa namanya itu Prabayar ya Prabayar apa Pasca bayar sih Ya jadi gitu Disini Juga ada Kayak begitu Cuman Lebih irit Pakai Bayar yang Per bulan Gitu Nah kita Bayar 100 dolar Per bulan Jadi itu Unlimited Data unlimited Talk unlimited Ngomong unlimited SMS juga SMS juga unlimited Terus yang berikutnya Internet Kita betul-betul pakai internet Zaman sekarang siapa sih yang gak pakai internet Nah kalau internet kita pakai charter Kalau di LA itu ada charter Kalau di LA itu ada charter Itu kita bayar sekitar 50 dolar Sebulan Speednya itu 100 Mega Speednya Jadi lumayan Terus yang berikutnya Makan Nah ini yang paling penting Makan Kalau kita masak di rumah Irit-irit Anggap kita Keluar makan Seminggu sekali lah Sama keluarga ya Itu 100 dolar deh Seminggu Jadi kalau sebulan Kali 4 Jadi sekitar 400 dolar lah Tergantung juga Kalau kita boros ya Bisa lebih Tapi kalau yang bisa irit Ya Bagus Terus Berikutnya Mobil Nah Kita kalau Beli mobilnya Cash Ya Itu jadi kita gak usah nyicil mobil Tapi rata-rata Ya rata-rata lah Orang kan nyicil mobil Beli mobil kan Nyicil Nah itu Tergantung lagi Kalau mobilnya mahal ya Ya mahal cicilannya Jadi rata-rata kita Cicil mobil tuh 300 dolar Sebulan Rata-rata Nah kalau udah beli mobil Pasti mesti beli bensin Nah bensin Balik lagi Tergantung Kita Beli mobilnya apa Boros apa enggak Kalau beli yang V8 V6 Mobilnya Ya boros Makanya kita beli yang Empat silinder aja Yang irit-irit aja Nah terus juga Tergantung lagi Jarak yang kita Tempuh Kalau kita Tempat kerjanya jauh Ya udah bensinnya Makin gede Tapi rata-rata Saya sama istri Itu paling sekitar 200 dolar Sebulan Itu korola Lumayan irit Isi 30 dolar Itu bisa Sekitar Hampir 2 minggu Apalagi kalau prius Tapi sayang prius Udah Prius tabrakan Jadi ya gitu Terus ya saya total-total Kira-kira Itu tadi 2.600 Per bulan Kira-kira Jadi kalau kebayangkan Kalau gajinya Cuman 3.000 Kurang 2.600 Sisa 400 Ya Susah Makanya Jadi Kalau bisa Suami istri kerja Jadi kalau misalnya Suami gajinya 3.000 Misal-misal Istri gajinya 2.000 Jadi combine kan Digabung jadi 5.000 Nah pengeluaran Sekitar 2.500 Eh 2.600 Jadi masih bisa nabung Masih bisa nafas lah Gitu loh Ya Kira-kira Begitulah Normalnya Yang gak normal Gak tau deh Mudah-mudahan Menjawab Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.